Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi di channel saya Mei Sinta Rosmawati oke guys ini siang ya jam 7 meh setengah 8 meh jam meh jam setengah 8 aku habis nganterin anak sekolah terus ini apa itu namanya sekalian beli beras ini tadi tadi ke pasar pagi-pagi guys gak sempet video ya karena kalau anak sekolah itu memang butuhnya cepet-cepet seperti itu oke lanjut ya kita lihat suasana di Markasabilutawbah pagi ini ya guys pagi agak siang dikit pagi agak siang dikit seperti ini ada suasana Markasabilutawbah pagi ini pak tukangnya baru dateng guys pak tukangnya koyoknya ini apa ini namanya pagere itu mobil hadroh yang baru pagere ini sudah dihaluskan yang bawah sudah dihaluskan tinggal kasih pagere yang atasnya yang atas besok dikasih pagere nah ini masih ini anu mandek yang ini yang apa ini proyek proyek kandon masih mandek yang masih diteruskan itu ini proyek apa itu namanya pondok sama proyek pager yang pager ini kaji Ali paving ya proyek pager ini yang mengerjakan tim dari kaji Ali papi mas koyok ini suasana ini oke kita lihat suasana sorsengan nah ini lah guys ada sesuatu disini disini ada 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 apa ya itu ada eh ketengah ada kerja bakti guys pak ada kerja bakti menurunkan genteng genteng pondok diturunkan karena mau dibongkar kerja bakti menurunkan genteng guys ini dibantu sama warga sekitar juga ya guys dibantu sama warga sekitar seperti ini guys suasana di atas kita cari tahu di atas seperti apa nah koyok ngono guys dibantu sama warga sekitar markas ini suasananya di belakang markas guys ini mau musholanya mau dibongkar di apa di insyaallah akan di lebih bagus lagi ya guys ya ini sudah dimulai membongkar apa mongkar gentengnya oke di atas seperti itu guys nah di dalam seperti itu ini jadi di estafet ya gentengnya itu di estafet kan gentengnya di estafet kan ini warga warga sekitar membantu guys yang apa itu yang biasanya juga ikut sholat di sini seperti itu oke lanjut kita lihat dari dalam pondok kita lihat dari dalam pondok lah ini dibongkar ya guys dibongkar gentengnya ini mau di mau di anu mas diperbaiki di renovasi lebih bagus supaya bisa lebih bagus masya Allah koyok ini ya guys aku tak intipkan ke dalam sedikit ini tadi lemari lemarinya juga lemari lemarinya ini tadi di apa diusungi guys diusungi kesana tadi saya waktu nganterin anak saya sekolah tadi seperti ini kita lihat dalam yang yang belum pernah tahu dalam musola musola itu ini biasanya disekat untuk putra dan ini dibongkar seperti ini masih proses pembongkaran yang gentengnya disana seperti ini tadi sudah izin ada pak sabar juga MC kondang kita yang ini enggak terima kasih Oh Meriki? Meriki Oke, siap Sama-sama nanti Ceblok itu Pak terusnya Nah ini Pak Turi Nah, buatan nampak nampak Masih dibongkar ya guys ya Oke, oke, oke Nanti kita lihat lagi Nanti siang Seperti apa ya Apa Perkembangannya ya Kita lihat ini masih bongkar membongkar Masih bongkar membongkar Oke Saya juga takut Katanya nanti ada yang jatuh Nah untuk Suasana di Di markas seperti ini Suasananya di markas Jam segini ya Sepi Sepi-sepi saja Tapi Sudah ada Antri Soan Sudah ada Antri Soan ya Terus tadi ada satu bis juga Ada Cak Sodik lagi Cak Sodik PBB lah Itu lah Cak Sodik PBB Habis pulang dari Wali Songo guys Terus mampir Soan kesini Seperti itu Oke yuk Kita lanjut ya Daripada Kita nanti Mengganggu Karena Tidak Membantu Ini Nanti mengganggu Kita lanjut Ke depan ya Kita lewat depan Nah ini Sekatannya Ditaruh sini dulu Taruh sini dulu Sekatannya Oke Kita lanjut Lagi nanti ya Kita lanjut lagi Nanti Seperti ini Nanti Nggak bu Saya nggak membantu ya guys ya Saya nggak membantu Masih juga nggak membantu Karena masih harus kerja Nanti kalau sudah ada waktu Atau sudah pulang Baru bisa membantu Seperti itu Jangan Tidak Tidak Singkron Nggak Alasannya Kenapa Kemarin Di Kemarin Di Tamping Pondok Disuruh Disuruh Pindah undah karena mau dibongkar langgi aja di jebol seperti ini ya suasana di belakang enggak pak sange bundi tumpu aja ngeroan aja ngeroan ini mau dibongkar mau dibongkar yang atas tuh bongkari genteng di atas seperti ini suasana di atas ini roan biar cepat oke nanti kita lihat lagi nanti siang ya kita lihat lagi nanti siang seperti apa seperti apa oke lanjut kita ke depan suasana depan seperti apa ya nah seperti ini suasana jus ini taroan tinggal semprong langgeng betonnya beras nih gue peripun oke oke lanjut nah sepoyok ini suasananya di markas nah masih membongkar bongkar guys membongkar membongkar ini pintunya dicepot pintunya dicepot seperti ini di dalam nanti kita kesini lagi nanti kita kesini lagi gas seperti ini ya guys ya nah di jepan ini ada yang baru ada yang sudah datang satu bis ini rombongan cak sobek suasana depan seperti ini rombongan cak sobek ini habis pulang dari wali songo ini dari lamongan halo pulang dari lamongan kata cak sobek tadi wali songo oke oke kisias segitu dulu video kita hari ini semoga selalu dan selalu bermanfaat dan semoga bisa menjadi obat rindu buat teman-teman yang belum bisa datang ke markas abilu taubah dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video saya paling ini sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum